Terima kasih. Dan pada sore hari ini kita meresmikan terowongan terpanjang, ini 1,3 km, 1.300 m terowongan terpanjang di Indonesia, yang ini juga salah satu dari keseluruhan proyek Yogyakarta International Airport. Kita harapkan nanti bisa memberikan kontribusi, terutama peningkatan turis menuju ke Yogyakarta, ke Borobudur, dan ke Prambanan dan sekitarnya. Tinggal kita nanti menyelesaikan pelayanan transportasi antarmuda yang interkoneksi, sehingga masyarakat memiliki pilihan-pilihan, ada opsi-opsi yang bisa dipilih dalam rangka pelayanan kepada turis, kepada masyarakat. Ini berbeda ya. Ini kan ada jalan yang sudah existing, kemudian nanti ada jalur pansela, nah ini, ini yang pansela. Ini kan kita tidak berbicara hanya sekarang kan, ini berbicara plan ke depan di Pulau Jawa ini akan seperti apa. Pasti Presiden mungkin Pak terjadi dalam ekonomi maupun juga pariwisata, khususnya untuk kelompok gue sendiri mungkin Pak? Ya saya melihat yang jelas akan terjadi peningkatan arus turis ke sini, karena slot penerbangan semakin banyak, bisa double, bisa triple, karena bandaranya juga sangat besar sekali, sehingga ada pilihan-pilihan bagi penerbangan jarak jauh untuk turun langsung di Yogyakarta, karena dulu sudah penuh, nggak bisa tambah slot untuk penerbangan baru. Ya, kemarin sore sudah kita putuskan dalam rapat terbatas bahwa saya sudah perintahkan untuk segera di evakuasi warga negara Indonesia, WNI kita yang ada di Wuhan dan sekitarnya, dan ini dikoordinir oleh Menteri Luar Negeri bersama seluruh menteri yang terkait, baik Menteri Kesehatan, Panglima TNI, kemudian Kepala BNPB, Kepala Pariwisata, Menteri Perhubungan, semuanya terkait dengan ini, karena ini juga merupakan sebuah pekerjaan besar. Dan juga kemarin WHO juga sudah mengumumkan situasi darurat global yang terkait dengan virus corona. Jadi saya kira keputusan kita kemarin untuk mengevakuasi itu sudah betul, sehingga ini yang perlu dimatangkan adalah bagaimana secepatnya membawa WNI kita, sebanyak 200 kurang lebih, 43 orang, untuk menuju ke Indonesia dengan tahapan-tahapan. Tentu saja ada observasi dan lain-lainnya sebelum dikembalikan kepada orang tua maupun kepada masyarakat. Ini masih ada pilihan-pilihan. TNI siap, komersial juga siap. Nanti kita tinggal apa, karena kita juga tergantung otoritas yang ada di Puhan. Masih dalam proses, masih kita proses, karena yang ingin evakuasi bukan hanya Indonesia saja, tetapi antrian kita saya kira sudah di depan. Bandara mana sih, Pak, yang akan jadi tempat pulangnya mereka? Bandara mereka? Enggak, belum. Nanti hanya satu bandara lah, sementara satu bandara. Kita disatukan dulu, dan sampai diobservasi.